Intro Akses sejumlah desa di Kecamatan Payung dan Tigan, Derket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara tertutup beberapa jam akibat banjir lahar dingin Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara Satgas Tanggap Darurat dan TNI Polri melakukan pengecekan serta menghimbau masyarakat dan pengunjung tidak memasuki bahaya zona merah erupsi dan banjir lahar dingin Daerah yang paling parah berada di desa Selandilama, Perbaji, Kutambaru, dan Sukatendel yang merupakan kawasan jalur laharan dan bantaran Sungai Lauborus yang berhulu di Gunung Sinabung Saat banjir lahar dingin, akses jalan dan jembatan sempat tertutup material vulkanik, bebatuan, dan gelondongan kayu selama beberapa jam Relawan dan masyarakat setempat bersiaga jika lahar dingin meluap ke pemukiman desa Para relawan dan masyarakat Lereng Sinabung berharap normalisasi material lahar dingin segera dilakukan untuk mengantisipasi lahar dingin susulan Bupati Karo Terkelim Brahmana yang didampingi Kapolres dan Dandim 0205 Tanah Karo menuturkan bahwa alat berat Pemkap Karo sudah diterjunkan menuju lokasi terdampak Akibat aerosik disabung dan akibat daripada hujan Oleh karena itu yang semalam-semalam ini, yang kemarin-kemarin ini adalah masalah abu Sekarang timbul masalah baru lagi lahar Memang selama ini daerah sini daerah nitasan lahar Oleh karena itu kita bersama masyarakat, bersama pengusaha duduk bersama dengan pemerintah TNI Polri bagaimana supaya cepat indormalisasi Sebenarnya nanti dampaknya ke perumahan penduduk maupun ke perumahan kepertanian Oleh karena itu mudah-mudahan segera initalisasi Besok sudah mulai kerja pada hari minggu Dari Medan Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV Salam Tribrata Salam Tribrata Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.